kelihatannya malah kayak bukan Blackpink Black Mamba untuk Black Market udah yuk kerja ini kan udah mau syuting ngapain ngonten-ngonten lagi syuting aja kerja eh jangan nyepelin ngonten orang-orang sekarang ngonten pada kaya-kaya tau nggak ya miskin juga banyak udah nggak usah ngonten kerja aja nggak jelas konten ngapain ngonten-ngonten tatu-tatu ngapain tau nggak lo teman gue yang suka ngonten gini ini bukan bukan ya itu juga bukan nanya itu dia itu slogannya begitu kontennya nah sekarang dia sekarang kayak banget dalam beberapa tahun dia udah bisa beli rumah masuk banyak bicara kamu tidak percaya saya tidak percaya dengan apa yang keluar dari Congor itu Sergio tolong percaya kepada aku Sergio jangan cek gitu aku geli Marimar Marimar tau Pak dia ini rumahnya lagi di Renault tapi spesial sobat miskin dia akan konten di rumahnya wah 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 mana rumahnya tuh ditunjukin dari sini mana rumahnya 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 ya pake nanya rumahnya no rumahnya jam 9.45 waktunya nonton sobat miskin cek ah ha hai bareng dua host humoris berdompet tipis Yono dan Yeni hari ini kita bakal mengunjungi pasangan influencer yang rumahnya bergelimang gadget gadget unik non futuristik siapa dia please welcome wulan wu dan adrian pantasan aja kak wulan ini dijuluki mamak-mamak milenial di tiktok buset rumahnya aja serba otomatis guys dari mulai pengunci pintu hordeng toilet sampai atap rumah semua pakai remote ampun deh aku ingin rumah begini hahaha kepoin juga nih cerita sukses kak wulan dan suami yang hidup pas-pasan tiga tahun lalu tapi sekarang berhasil mengubah nasib lewat nonton di media sosial wih salut nah ini rumahnya pintunya nih saya tidak percaya apakah benar ini yang keluar dari congormu itu benar sekali Sergio ini rumahnya dari sini sih bagus banget di depannya ya tuh lihat ini baru di Renault ini nih yudah bangkit aja di rumahnya eh tuh ada tulisannya karpetnya aja udah udah ada ukirannya ya sembunyikan paket dari suami saya hahaha semuanya paket dari suami saya eh eh dilem lengket udah udah Oh ini emang kode gini sih sekarang kalau kamu kan sendiri kalau sama ibu saya sembunyikan ini paket dari ibu saya kalau saya ini beda lagi dari mana sembunyikan paket dari siapapun umur kamu nggak berbeli hahaha jadi kita panggil aja yuk udah panggil itu belnya ada kameranya kaulan kalau jangan iya akhirnya tapi ngomong-ngomong tadi kita ngeliat dari sini ke sini rumahnya udah selesai Renov apa belum sini belum sebenarnya belum 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 selesai udah bagus banget ini belum selesai ya 10% lah tinggal finishing finishing dikit Oh sama ini ini kenapa ada ini Iya soalnya suka diomelin kan sukanya kan ini apa beli online Oh sering-sering belanja online dan sampai sekarang suami juga belum tahu dibacaannya apa ya katanya ya tapi mas-mas paket juga suka iseng ditaruhnya di sini malah tapi ini beneran nggak ini rumah baru iya di sini masih baru berapa lama udah berapa aku di sini baru setahun dari tiktok Kak ya kebanyakan dari tiktok wih tuh kan gue bilang kan nonton bisa beli rumah kayak begini nih makannya orang masuk masuk panas wow 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 yun 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 cakep banget nanti banget yun ini kenapa maksudnya apa tadi kau bunyi sendiri smart lock bisa dari handphone pakai HP bisa pakai handphone menghindari pertempuran rumah tangga maksudnya iya kan biasanya udah malem nih iya pintu kunci dari kamar di lantai dua terus kayak udah kunci pintu belum oh iya belum terus suaminya yang nah rebutan ini konsep rumahnya kece ini iya ini ngomong bagus banget nih interiornya nih ya bisa di interior ini ini arsiteknya bayaran mahal gak sih Kak enggak pakai enggak enggak pakai arsitek enggak pakai interior enggak pakai semua di mandorin sendiri tukang-tukang Oh tukang pakai dong Cici pakai handuk disini tapi ngomong-ngomong apa ya Kak ya ini karaokean ya tapi ngomong-ngomong colokannya kok antik banget ya beda di rumah semuanya udah kecil banget kelokan saya udah kuning kenapa itu kantik ini beli ini tuh kayak Smart ini lupa gitu Nah jadi kalau misalnya kita butuhkan aku dirumah banyak elektronik ya Nah kalau misal lagi butuh itu ini panjangnya semeterkan ini bisa digeser tambah suka-suka tinggal nambah pentolannya ini udah nggak kabel-kabelan lagi ya terus ini kalau misalnya ada anak-anak nih bocil-bocil gitu ya Kak kita nggak mau dia kesetrum atau main apa itu ini dimasukin tangan dia nggak nyetrum Oh tuh millenial bukan millenial kalau rumah kita kayaknya slogannya belum ini deh millenial belum iya belom-belom makanya kerumah ini jarang ada tikus kenapa karena nggak ada yang makan kabel iya tikus disini keder ya nggak ada kabel nganggur ngomong-ngomongan nih kamu nggak ada tapi ngomong-ngomong ini colokan beli apa endorse-nya ini endorse-nya 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 pintu-pintu-pintu kalau pintu tadi endorse juga ini pintu utamanya iya endorse ininya ininya kayunya endorse ini beli sendiri beli sendiri Oh ini beli sendiri beli sendiri Iya dong harus ada modal juga Iya tapi dari beli sendiri ada muncul endorse-nya lumayan lah ya lumayan tengah-tengahnya ada tawaran endorse-nya pacar endorse-nya kak-kak maaf ya saya boleh ngeliatin ruangan apa nih yang kalian lihat nih cedeng cedeng ini saya tidur disini juga masih bisa kayaknya bersih banget bagus banget yon ini berasa kayak di kolam gue tau kalau berenang tau iya tuh warnanya adem banget ya tuh kayak tuh warium kayak gini jadi disitu rasanya pengen saya tunjuk dah kan enak banget foto-foto dulu keren banget ini ini eh bener ini buat foto-foto apa ya di sana bagus nih Kak iya tapi Kak Wulan pernah sama suami foto-foto disini selfie-selfie gitu pernah sekali pas renof kan lagi seneng tuh oh kamar mandinya udah jadi ini ruangan pertama yang jadi di rumah ini jadi kita pertama kali renof ini yang pertama kali jadi terus kita kayak happy banget kalau kita boleh foto-foto dulu ya boleh dong 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 udah enggak ada lembutnya ya satu dua tiga nah Kak Wulan ini apaan nih Kak Wulan nih ya alat kali ini mah alat apanya ini vakum vakum ini juga vakum tapi bisa ngepel sekaligus ada fakta unik fakta apa tuh jujur aja Kak Wulan berapa punya pernah punya vakum nah ini misi kita hari ini apa itu berapa vakum dirumah saya rumah dia kayak gensi ya lebih banyak vakum daripada gelas disini iya 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 karena menurut informasi yang beredar di dunia maya satu merek aja Kak Wulan cuma eh udah punya 20 satu merek doang tuh iya kali iya satu merek punya 20 kayaknya iya deh Kak enak banget hidup enggak sabar kalau kemarin saya mau beli pelan aja lama pak cek gini di keranjang sekwarna ikannya kurang lagi itu kesapu Rp50.000 nggak jadi-jadi gue beli sabar iya iya sabar sabar aku pakai baju ya pakai baju ya aku kasih ini deterjen gini 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 tapi ngomong-ngomong Kak ini pakum begini Kak ini berapa nih harganya ini yang paling baru nih kebetulan yang aku taruh di living room 13 kalau nggak salah nih ini 13 yang ini sekitar 6 bedo Adeon ya Tuhan aku pengen jadi revier gadget rumah tapi kan rumahku jelek ya kosan let kosan barangnya mau kosan mahal barangnya kalau saya di endorse ini jangan bukan ibu saya yang pakai kenapa enggak ngerti kalau ini ruangan enak banget ini sebenernya ini void void belakang void tadinya dari developer ini tuh anak kosan iya taman gitu tapi karena apa kayak pengen supaya kelihatan lebih gede aku kasih pintu lipat terus udah gitu kasih taman sedikit disitu tapi ngomong-ngomong itu atas ada kacanya itu kalau bersihnya bagaimana Kak itu ini memang sengaja dibikin sama suami ada tangga monyet begini buat naik ke atas biar kalau misal ada apa-apa tuh di atas bisa bersihin itu tujuannya tujuannya ngasih kaca disitu buat apa kan bisa langsung atap aja gitu iya biar cahayanya lebih masuk banyak oh terus udah gitu biar terang rumahnya biar ada angin lebih juga itu bisa dibuka BTW pakai remodel milenial bukan yang ini beli Kak, maaf kak. Grimis kak boleh tutup lagi. Nah itu tujuannya kalau hujan. Eh tutup. Boleh, boleh, boleh. Ini, ini, ini. Tuh. Gitu, jadi kalau hujan. Keren, 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 keren. Woi, woi, woi. Semua tak jatuh. Iya, iya. Buat aku jatuh kacau. Kalau hujan itu buat siram. Kok cakep amat, sorry kak. Ini Endorsi kak? Iya, Endorsi. Kak, ada lebih nggak sih? Iji mobil saya selang sayang putus-putus disangkut kak. Iya kalau mau kenceng, ditekan ujungnya gini.